Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam sejahtera, salam kebajikan Rahayu, Hongulun Basuti Langeng Sore ini kita sedang berada di desa Argosari Ini di Jalan Raya Argosari Untuk melihat secara langsung Bagaimana Padmasari yang ada di desa Argosari ini Yang beberapa hari yang lalu Pas kanyepi dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab Karena itu kita ingin melaporkan secara langsung Secara lapangan bagaimana perusahaan itu terjadi Yuk kita lihat Lebih Biasanya ada sesajen apa Yang mana ini sangat dihormati Bagi kalangan umat Hindu Yang ditempatkan di sini ya kebetulan Bagaimana itu kita lihatin Pada saat Pupacara Nyepi, Hari Raya Nyepi sedang berlangsung Hari Rabunya Nyepi, Hari Kamisnya ditemukan Kamis sore seperti itu Karena itu mungkin ini Ada tiga Ada tiga tempat Ada tiga tempat saudara-saudara Ada tiga Padmasari Barangkali nanti kita akan lihat satu persatu Suasana alamnya luar biasa Seperti ini Mungkin Di situ tempat Jatuhnya Sungguh satu perbuatan yang menurut kita Sangat tercelah ya Ini adalah Tempat Yang sangat dihormati Oleh Saudara-saudara kita Pendukung Saudara-saudara kita Umat Hindu Yang ada di desa Argosari Karena itu kita merasa prihatin Dan Kita hari ini turun lapangan Untuk menyaksikan secara langsung Untuk lebih jauh kita ikuti Telusur Matmasari yang lain Jep 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 Ya di sini ini kita sampai kepada Padmasari yang kedua Tepatnya ada di sekitar tikungan jalan mau berdusun bakalan Jalan lebih tinggi dan hari ini robok Jadi mudah-mudahan nanti kepolisian bisa mengusup tuntas kasus ini Karena ini menurut informasinya di jasa Argosari sudah dua kali perusakan ini terjadi Jadi sebelumnya pernah juga terjadi Mudah-mudahan ke depan toleransi harus terus kita kembangkan Karena itu untuk pengawalan tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah Kita semua mesti ikut memberi sumbang sih seberapapun besarnya Nah toleransi beragama tentu merupakan kekayaan, kekuatan dan tulang bungung bagi negara rebuk Indonesia Nah ini saudara-saudara cukup tinggi Sangat prihatin kita melihatnya Ini perut tuanya Jadi Padmasari yang biasanya menjulang tinggi Kita tidak tahu ini menjulangnya bagaimana Tapi hari Kamis ini baru diketemukan Ya Dan mudah-mudahan Yang kepolisian bisa terus Tuntas kasus ini Supaya tidak terjadi Tidak terluang lagi Karena sudah beberapa kali Ada kali seperti itu Karena ini Yang Padmasari ketiga Letaknya agak susah Jadi kita bisa melaporkan Dua Padmasari aja Dan mewakili Kita tinjau lapangannya Terima kasih banyak kepada para penonton Mas Masur channel yang membanggakan Ada kali itu yang bisa kita informasikan dan laporkan Tentu saja satu kebanggaan kita Kepada saudara-saudara Di Nusantara Sebaksa dan Setanah Air Mohon dukungannya Kita kawal bersama kasus ini Kita percayakan kepada pihak Kepolisian tentunya Terima kasih Mungkin itu saja dari kita Kita akhiri dulu Siaran kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam sejahtera Salam kebajikan Rahayu Pengulun Terjumpa lagi Dalam Sesi berikut Terima kasih telah menonton